24 masih bersama saya Muhammad Syarizal dan juga Pak Skalisi Suwari disini. Tapi kita berdua ditemani ada salah seorang narasumber kami yaitu ada Pak Jusri. Puluh buhu betul ya Pak ya, pakai U belakangnya ya Pak ya. Betul, ini adalah sebagai pakar safety driving dan riding. Dimana kita akan berbicara, berbincang soal mobil di belakang kita. Bukan, tapi soal bagaimana persiapan murid menggunakan mobil Pak. Penting karena ada puluhan juta orang yang naik kendaraan pribadi Pak. Apa sih yang harus dicek di awal sebenarnya Pak? Oke, sederhana sekali. Sebenarnya sangat baku. Kita harus memastikan kondisi kendaraan khususnya bagian mesin ya. Seperti oli-oli, kemudian bel. Bel alternator atau bel daripada pendingin itu sangat penting. Ketiga, sistem kelistrikan. Kelistrikan itu perlu, takutnya konslet. Kemudian setelah itu mulai kaki-kaki suspensi dan lain-lain. Sistem kelistrikan itu termasuk pendingin. Peninggara ya, karena ini membuat situasi nyaman. Dan nyaman ini korelasinya adalah kepada stamina dan kemampuan kognitifnya dia. Jadi sangat penting. Jadi kendaraan ini mempengaruhi daripada kemampuan kognitif seorang pengemudi. Oke, jadi mesin kelistrikan kaki-kaki. Seperti ini aksesoris bakarnya ini matching banget kayaknya. Oh bukan ya. Itu juga pentingnya buat kenyamanan sepertinya ya Pak. Tapi kalau kayak gitu, bisa ngecek sendiri atau udahlah ke bengkel aja daripada pusing gitu Pak? Baik, sebaiknya karena ini perjalanan jauh dan beban kerja mesin sangat berat. Karena macet ya, kita lihat populasi atau poluma yang berangkat itu tinggi sekali. Maka yang perlu kita lakukan sebaiknya diperiksa ke authorize. Bengkel authorize. Nah yang juga menarik perhatian saya ini ada ini nih Pak. Perlu gak sih Pak pemudik bawa ini dan bahaya gak sih sebenarnya? Baik, ini sebenarnya ada aturan hukumnya itu Undang-Undang Lalu Lintas 22 2009 Pasal 131 Ayat E. Bagi kendaraan-kendaraan ini, kalau dipasang seperti ini, tidak menggunakan rel yang sudah melekat di sini, maka terjadi perubahan dimensi. Dan sedangkan perubahan dimensi harus ada dasar hukumnya, yaitu uji tipe. Karena ini bukan soal aturan saja, tapi dari perspektif keamanan, keselamatan, semacam ini akan mengganggu yang namanya satu aerodinamis, kendaraan. Dan pada kecepatan tinggi di atas 60 akan menimbulkan gaya-gaya, body roll, centrifugal, bahkan jarak pengerempuan akan panjang karena beban yang lebih berat. Jadi berhati-hati. Jadi gak boleh ya Pak, kalau untuk yang custom begitu, kalau yang sudah ada relnya baru, karena memang sudah sesuai tipenya begitu ya Pak ya? Baik dari perspektif hukum, ini dianggap melakukan pelanggaran. Dari keselamatan juga, jadi berhati-hati. Oke. Oleh saja, selama sudah ada rel yang mengancap dari mobil tersebut, karena di dalam uji tipe itu termasuk kegunaannya. Ini kan gak ada nih, ini pasangan. Oke. Nah ini yang jadi tanda tanya gitu ya. Apalagi tali rafia ya Pak? Lebih-lebih pakai tali rafia, terpal dan lain-lain. Karena selain dia mengganggu keamanan dia, juga mengganggu keamanan penggunaan jalan lain gitu. Oke. Berpotensi kesana. Pak Justri, yang juga saya ingin tanya adalah ini nih, kaki-kaki. Ketentuannya untuk angin ban sendiri, berapa sih Pak? Dan seperti apa misalnya harus 90 persen kah? Kondisi kaki-kaki supaya biar lebih aman perjalanan jauh. Baik, mobil kecil itu ada dua penggerak. Penggerak roda depan dan roda belakang. Pastikan tekanan anginnya, yang paling ideal adalah mengikuti manual book, atau kalau sudah ganti tipe ban-nya, tinggi ban-nya, tanyakan ke toko ban bawasannya, ban ini untuk mobil ini berapa tekanan anginnya? Oke. Itu ada di manual book ya Pak? Di manual book selama ban tersebut, dari orinya ya, dari pabrikannya. Tapi ketika kita ubah modifikasi, sebaiknya tanyakan kepada toko ban yang resmi tadi. Karena di situ ada tabel, ban sekian, tipe ini, merek mobil ini, tekanan anginnya begitu. Tapi kisaran rule of thumb-nya antara 34 sampai 40, tergantung bergeraknya. Mesin kelistrikan kaki-kaki dan juga jumlah penumpang harus sesuai dengan kursi mobil tersebut ya Pak? Ya nggak boleh melebihi juga ya? Betul, begini. Tadi soal barang. Kadang-kadang ada yang tidak menggunakan ini, tetapi menempatkan barang di dalam ruang penumpang. Nah permasalahannya, dari sisi kenyamanan, ini akan membuat stres para penumpang, khususnya anak kecil dan lansia, dan akhirnya tiba di tempat dia sakit. Karena ketika stres dalam perjalanan, itu akan menyedot stamina dan imun seseorang akan turun. Kedua, dari sisi keamanan, kalau kita membawa barang berlebih, ini maaf, sering menjadi trigger para pelaku tindak kriminal gitu ya. Wah ini jadi sasaran, di res area bisa dikerjain. Yang ketiga, dari sisi konsumsi bahan bakar, berat. Dari keselamatan juga terpengaruh karena sentrifugal dan lain-lainnya. Jadi banyak hal, ketika misalnya terjadi kecelakaan, barang-barang yang tidak ditempatkan, terikat dengan jelas, ini akan menjadi objek yang keras, bisa menghajar para penumpang dan mencederai para penumpang. Nah ini nih, yang suka bunyi-bunyiin klakson. Boleh maju sedikit? Nah ini temen saya ini Pak, namanya Yasser. Ini mau ngantar barang atau mudik? Oh bukan, bukan Pak, ini mau mudik. Nah kalau Ojek online kan? Eh coba tuh ada tulisannya, dua duit, dua duit, yang penting mudik. Padahal tadi Pak Budi udah pesen ya, kalau punya kendaraan bermotor, ya kalau bisa cari alternatif lain untuk mudik, karena lebih aman gitu untuk mudik. Nah saya emang mau mudik kemana sih? Banyuwangi. Banyuwangi, mau ngapain ke sana? Satu kampung gitu ya. Wah, Banyuwangi Pak, sama Pak. Gue gak mau tanya detail, gak boleh katanya ya. Nah Pak Justri, kalau ngomongin masalah mudik, menggunakan kendaraan roda dua atau motor begitu, dengan membawa banyak sekali barang di belakang, idealnya seperti apa sih? Ini kan bahaya juga Pak. Cukup menarik, saya khawatir nih STNK-nya ini udah mati nih. Wah, itu dia. Nah tolong diperiksa. Akhir bulan ini akhir bulan Pak. Jadi legitimasi atau legalitasnya daripada motor harus dipastikan ya. Terus kemudian, motor ini perlu teman-teman ketahui, tidak direkomendasi, pemerintah mencoba menghimbau motor itu tidak digunakan untuk mudik. Motor pertama tidak mengenal kata stabilitas, tidak ada, terlalu pelan motor kakinya harus turun, terlalu cepat hilang kendali. Terus kemudian motor itu rentan dengan kecelakaan. Serta ketika terjadi kecelakaan, mereka pengemudi penumpang rentan resiko. Mereka full body contact. Kalau mobil, moda transportasi lain, seada bodi dan lain-lain. Sehingga penumpang pengemudi tidak mengalami benturan langsung. Tapi kalau pengemudi pengendara ini, begitu terjadi kecelakaan, dia bisa langsung full body contact. Kalau dia trek, dia tabrak, itu langsung mukanya, langsung badannya kena. Terlalu penumpang. Dan karena tidak stabilitas, ketika terjadi kecelakaan di jalan yang rame, biasanya melibatkan pengendara atau pengguna jalan lain. Jadi sebaiknya motor dipertimbangkan untuk tidak digunakan sebagaimana hibuan pemerintah. Tidak pakai motor, benar. Kata Pak Jusri, Pak Menhobe juga menyampaikan bahwa naik transportasi yang sudah disediakan pemerintah saja. Apalagi sekarang juga ngantong parkir juga sudah disediakan kemulian. Jadi gratis. Apalagi kalau bawa anak, anaknya berapa? Lima kan bawa naik motor. Nah jangan ya, ya seri itu bahaya sekali. Apalagi kalau anaknya banyak. Apalagi harta bendanya ada di sini nih. Nah, jam 3 di sini. Nah, sedangkan. Itu bahaya ya Pak. Tidak boleh. Tadi kita sudah dengar ini dari motor, dari mobil, tapi sekali lagi ya, untuk motor, kita tidak menyarankan ya Pak. Silahkan cari alternatif lain yang lebih bahaya. Kalau terpaksa, terpaksa, maka karena peluang kecelakaannya begitu tinggi, kalau terpaksa harus ini, maka kombinasikan tripnya. Misalnya perpendek jalan penggunaan motor ini. Transportkan motor dengan truk atau apa yang gratis juga ada, dan Anda naik mobil, sampai dekat tujuan kota, misalnya tujuan Anda masih 100 kilo, namun jarak tempuh Anda sudah menjadi pendek. Dan ini terkait probability exposure Anda terhadap kecelakaan pun semakin kecil. Oke, itu tipsnya. Tips yang luar biasa buat teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih bingung untuk pulang naik apa nih, kalau memang terpaksa harus naik kendaraan bermotor. Oke, Pak Justri terima kasih tipsnya untuk sahabat-sahabat Kompas TV yang akan mudik. Pak Justri juga mudik nanti? Enggak mudik. Oke, sama kita gak mudik Pak. Di sini saja, nemenin saya kita berjalan di sini Pak Justri. Baiklah, kalau kita harus juda dulu, karena nanti kalau misalnya kalian nonton dari awal, ada perform dari teman-teman Pak Justri, sama 5K Rawang, Jawa Barat. Mereka yang perform lagi, kita akan tanya-tanya juga, karena kabarnya mereka ini membantu para pemudik di jalan. Wah, seperti apa bantuannya? Apa kasih sembako, apa ajak ngobrol? Tapi nanti kita gede tetap lah bersama kami.